Pernahkah Anda melihat sebuah bangunan dan bertanya, kenapa ada yang dindingnya retak rambut dan ada yang tidak? Kenapa ada yang bisa bertahan lama dan ada yang tidak? Salah satu penentu utamanya, tentu saja adalah semen yang digunakan. Semen umumnya baru dapat diaplikasikan setelah dicampur dengan air dan pasir, atau air pasir dan kerikil. Setelah dicampur dengan air, partikel semen akan mengeras dan mengikat satu sama lain. Umumnya, masih terdapat pori atau rongga di antara partikel-partikel semen tersebut. Pori atau rongga inilah yang rentan untuk dimasuki senyawa seperti karbon dioksida, klorida serta sulfat yang datang bersama polusi dan perubahan cuaca. Hal ini berbeda jika Anda menggunakan semen Holcim serba guna dengan es partikel. Butiran pintarnya dapat bereaksi sempurna dengan air, sehingga aplikasi semen menjadi lebih rapat dan minim rongga. Senyawa seperti karbon dioksida, klorida serta sulfat tak bisa masuk begitu saja. Tak hanya itu, aplikasi semen Holcim serba guna juga memiliki kuat tekan 35% di atas SNI. Hasilnya, dinding jadi lebih halus dan bangunan pun jadi lebih tahan lama. Dengan semua kelebihan ini, tak heran jika semen Holcim serba guna menjadi pilihan para ahli bangunan di lebih dari 70 negara untuk membangun proyek bergensi seperti rumah, gedung perkantoran, jembatan, hingga bendungan. Semen Holcim serba guna dengan es partikel, pilihan para ahli.